Di sini ada soal tentang akar. Kita diminta mencari hasil dari akar ini. Untuk mencari perkalian akar, ingat sifat ini. Jika ada A akar B dikali A akar D, maka angka di luar akar kita kalikan dengan angka di luar akar, dan angka di dalam akar kita kalikan dengan angka di dalam akar. Sedangkan untuk akar sendiri, jika ada akar A kali B, itu bisa kita pecah jadi akar A dikali dengan akar B-nya. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Di sini ada soal 7 akar 7 kita kalikan dengan akar 14. Nah, di sini akar 14-nya akan saya pisah dulu berdasarkan sifat ini. Jadi, 7 akar 7 dikali akar 14, itu kan 7 kali 2, berarti akar 7 kita kalikan 2. Kita pisah ke sini. Berarti dapat 7 akar 7 kita kalikan dengan akar 7 dikali akar 2. Kita lihat untuk di sini, kita kalikan dulu untuk yang bagian depan. Angka di depan akar di sini kan 7 dan 1, karena tidak ditulis berarti 1 ya. 7 kali 1 kan 7. Akar 7 dikali akar 7, berarti kan akar 49 kita kalikan dengan akar 2. Akar 49 itu kan dia 7, berarti 7 kali 7 kita kalikan dengan akar 2. 7 kali 7, 49 dikali akar 2 berarti 49 akar 2. Ini jawaban untuk soal ini. Berarti jawabannya yang C. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati